Ingat banget dulu, Bapak, Ibu pengen banget saya pake toga dan kita punya foto wisuda di rumah. Karena ternyata perjalanan saya dari alam menikah hingga punya anak itu gak mudah. Halo, nama saya Fahmi, usia 29 tahun, kesibukannya sekarang bekerja di Multinasional Company di Jakarta. Nama saya Wulan, usia saya 25 tahun dan saya adalah seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah, saya datang dari keluarga berkecukupan, tapi kita pernah punya masa-masa kurang menyenangkan. Sering dilecehkan, dicaci, bahkan oleh lingkungan kita sendiri. Tapi justru itu malah ngebuat orang tua saya semakin semangat untuk support keluarga kita. Bahkan sampai di titik, Bapak, Ibu melakukan pengajuan pembiayaan agar saya mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa sukses sampai sekarang. Intensi mereka pengen anaknya berhasil ya. Ingat banget dulu, Bapak, Ibu pengen banget saya pake toga dan kita punya foto wisuda di rumah. Dari situ sih saya ngerasa ketika kita membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada orang yang ngelukain kita, kita juga bisa membuka harapan dan kejadian itu motivasi. Buktinya sekarang saya lulus dan bisa kerja di tempat yang saya mau. Buka pintu maaf ya. Pas saya jadi orang tua sih. Karena ternyata perjalanan saya dari alam menikah hingga punya anak itu gak mudah. Dan selama itu tuh banyak sekali hal yang terjadi yang tidak terduga gitu kan. Terus baru-baru ini juga saya mulai jualan online dari rumah. Dan itu baik banget tantangannya gitu. Kayak saya mesti bagi waktu untuk ngurus anak, ngurus rumah tangga. Belum lagi kalau misalnya kerjaannya lagi banyak banget, itu bisa bikin stres gitu kan. Jadi kadang di kondisi-kondisi kayak gitu, saya dan suami tuh jadi sadar gitu. Kalau ternyata masalah yang datang tuh cuma butuh untuk diterima dengan ikhlas gitu kehadirannya. Karena ketika kita legowo dan ikhlas, itu kita bisa menghadapinya dengan lebih bijaksana gitu. Saya juga Alhamdulillah mbak bersyukur karena dipertemukan dengan seorang suami yang sangat suportif dalam segala hal. Dan selalu memastikan dan mengusahakan istri dan anaknya tuh merasa aman dan bahagia. Itu sih. Harapannya sih Bapak dan Ibu sehat-sehat terus ya. Saya pengen banget mendengar mereka terus. Ya terima kasih kepada Bapak, Ibu sudah mengajarkan saya berlaku baik. Minta maaf dan membuka harapan untuk mencari impian-impian saya. Ini kan tahun pertama saya sebagai seorang istri dan ibu ya mbak. Gak muluk-muluk sih harapan saya. Cuma supaya saya dan suami bisa terus jadi orang yang selalu bisa membuka pintu maaf bagi masalah-masalah yang hadir di hidup kami. Dan semoga kami bisa jadi pasangan yang selalu bisa bekerjasama dalam menghadapi lika-liku rumah tangga. Itu aja sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!